Intro Jadi saya itu pernah di beberapa konten Termasuk sama teman saya Panji Pragiwaksono itu pernah saya bilang Jubir presiden Yang pengamatan saya yang paling Powerful itu Memang Bang Andi Bang Anto gitu, saya sebut nama tuh disitu Dan memang skillnya intonasi Dan gagasannya memang Bener-bener Bang Anto kuasain Tapi ada satu kali Bang Anto itu menurut Saya salah, yang mana itu Belum saatnya Orang Makassar Kalau itu salah Kalau itu Kalau itu Anda misinform Makanya saya harus konfirmasi Supaya jelas Waktu itu Di Makassar kampanye presiden Saya kampanye untuk Pak SBY Di Stadion Matuangin waktu itu Yang saya katakan begini Supaya jelas Kalau mudah-mudahan Kalau ada videonya Dimuat deh videonya Biar jelas apa yang saya katakan Dan apa yang dimuat di koran Yang saya katakan begini Apakah orang Sulawesi Bisa menjadi presiden Saya bilang Saya bilang Bisa Tapi Masing-masing ada waktunya Saya bilang itu Masing-masing ada waktunya Dan sekarang Waktunya Pak SBY Itu yang saya katakan Yang keluar dari mulut saya Nah coba cari Videonya Ada videonya itu Verbatimnya Verbatimnya Yang dimuat di koran adalah Belum waktunya Orang Sulawesi jadi presiden Wah Ribu Ribu Saya tahu Karena siapa yang punya koran disana Memang rupanya memang Supaya orang Bugis marah Orang Makassar Orang Sulawesi marah Supaya orang Sulawesi marah Milih Jangan milih Pak SBY Milih orang Bugis Orang Makassar Orang Makassar juga Tapi Kemarahannya itu Karena kemarahannya Kemarahan Kemarahan yang dibuat Udah ada Spin-spin gitu Sudah di-spin Sudah di-spin Sudah di-spin Sudah di-spin Lalu Dibawa ke tingkat nasional Wah heboh Di koran nasional Di televisi nasional Saya berkali Disuruh minta maaf Segala macam Saya bilang Saya tidak minta maaf Karena tidak ada yang salah Saya katakan Lihat aja videonya Waktu itu Masih jarang yang bisa lihat video Karena Masih kurang Belum Belum ada Smartphone Belum ada Youtube Jadi Dibawa ke tingkat nasional Segala macam Saya bilang ini Kesalahan Orang Orang luar Jawa Kalau mau jadi presiden Dia harus Mengecilkan Kesukuannya Dan merangkul suku yang paling besar Orang Jawa Tapi kalau Belum-belum Orang luar Jawa Mau jadi presiden Membesar-besarkan Kesukuannya Yang minoritas Orang Bugis di seluruh Indonesia Paling-paling ya 8% lah You gak bisa menang Hanya 8% Ya itu pun Kalau milih semua Justru harus Merangkul Mengatasi Kesukuannya Dan merangkul Terutama suku-suku terbesar Orang Jawa Orang Sunda Dan sebagainya Begitu dilakukan Saya bilang ini Kesalahan Sengaja di spin Tapi padahal Bukan itu yang saya katakan Saya tidak tahu Coba Mesti ada Mesti ada videonya Saya tidak pernah Mengatakan itu Yang saya katakan Adalah Sekarang masanya Pak SBE Saya bilang bahwa Masing-masing ada waktunya Sekarang waktunya SBE Nah Coba lihat Videonya Paling gampang gitu Tapi kan Itu sampai hari ini Karena itu Saya tidak pernah Salah Dan saya tidak pernah Minta maaf Sampai hari ini pun Orang Sulawesi Selatan Masih ada yang sangat Karena Karena Dia Termakan Dari Apa namanya Spin Dari Orang-orang tertentu Yang ingin Bikin marah Orang Sulawesi Kepada saya Kepada SBE Tapi tujuannya adalah Mengangkat Kandidat yang Orang Sulawesi Pak JK lah Sebut aja Pak JK waktu itu Tapi Itu Kesalahan strategi politik Kesalahan strategi Begitu dia lakukan itu Diangkat pada tingkat nasional Saya bilang Salah Pak SBE Akan selesai Akan menang Karena jawaban bulat ya Bulat Karena Dia mainkan kekesukuhan Padahal Saya tidak mainkan kekesukuhan Begitu Ya mainkan kekesukuhan Apalagi orang luar Jawa Yang minoritas Betul Enggak mungkin bisa menang Menjadi presiden Republik ini Realisinya Realisinya begitu Orang Jawa ini Sudah 50-50% Kok Maka Kita harus merangkul Kalau bisa Orang luar Jawa Kalau mau jadi presiden itu Harus bisa bahasa Jawa Lebih bagus lagi Kalau istrinya orang Jawa Realisinya begitu Ini fakta sosiologis Kalau kita bicara Idealis-idealisme Bisa aja semuanya Begitu Tapi kan Ini fakta sosiologis Dan jangan bilang Aku orang Sumatera Mau jadi presiden Atau aku orang Apa Mau jadi presiden Jangan itunya Tapi aku anak Indonesia Iya Mau jadi presiden Atau Saya merasa Punya kemampuan Untuk jadi presiden Untuk membangun negeri ini Walaupun saya datang Dari pulau terkecil Indonesia Begitu caranya Bukan mengunggulkan Dibeli cerita itu Mengangkat-angkat Supunya itu sendiri Orang Jawa pun Bisa beli cerita itu Ya kayak Di Amerika Karena kan Kalau Kalau dia pakai narasi Bilang Belum Dia marah Karena saya bilang Belum waktunya Katanya saya bilang Belum waktunya Orang Sulawesi jadi presiden Maka menjadi Narasi berikutnya adalah Sudah waktunya Orang Sulawesi jadi presiden Wah Kalau Anda bilang Sudah waktunya Orang Sulawesi jadi presiden Gak bakal Orang Jawa gak akan milih Gak bakal Bukan cuma orang Jawa Semua suku-suku lain juga gak akan milih Betul Karena dia memilih Berdasarkan kesukuannya itu Ya ya Mestinya waktu itu Itu by design atau Gak sengaja sih Dispin kayak begitu Oh dia mau spin Karena kebutuhan Sulawesi Selatan Ya Jangan sampai di Sulawesi Selatan Orang Sulawesi Selatan sendiri kalah Oh Sehingga Waktu itu Pollingnya SBE sudah Sudah naik di Sulawesi Selatan Sudah lebih unggul Akhirnya kemudian Memang SBE 60-40 Ya Tapi Sekali lagi Disengaja Dalam konteks tertentu Yang kesalahannya adalah Mengangkatnya pada tingkat nasional Ya Gak maksud saya dari Bang Anto sendiri Apakah itu sengaja ngelempar itu Biar disipir Oh enggak Kalau saya kan sengaja mengatakan Saya ingin mengatakan bahwa Orang Sulawesi Sekampung saya Mari kita pilih Kandidat yang lebih baik Kandidat yang lebih baik Tidak harus satu suku dengan kita Tapi ada Walaupun dia bukan satu suku dengan kita Tapi dia yang terbaik Kenapa tidak pilih dia Pilihlah SBE Itu yang saya mau katakan Saya lakukan itu di Makassar Di depan Orang sekampung saya semua Saya orang Makassar Saya pilih SBE Walaupun dia tidak satu suku dengan saya Tapi saya tidak pernah bilang bahwa Belum waktunya orang Sulawesi Jadi presiden Tidak pernah ada sedikitpun Keluar dari mulut saya itu Paling gampang Cari videonya Ah Begini ceritanya Sampai di Jakarta Saya mau Diadili Rame Tetua-tetua KKSS Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan Jadi diundang lah saya di hotel Berkumpul lah semua Senior-senior Tapi gak dicampurkan ke wargaan Ke KKSS ini Lalu saya datang lah Tapi sebelum Sudah kumpul semua Saya bilang begini Sebelum Saya Diadili Tanda kutip ya Bagaimana kalau Menonton dulu Videonya Apa yang saya katakan Jadi saya bawa layar besar Lalu proyektor Lalu kemudian Kebetulan saya punya video Anunya Rekamannya Mari kita lihat Rekamannya Apa yang saya katakan Setelah itu silahkan Saya mau dihukum Mau di apa Silahkan Diputar lah videonya Setelah dilihat videonya Gak ada satupun Yang diberitain di koran Itu saya katakan Apa yang terjadi setelah Setelah dibuat Ya udah kalau gitu Kita makan-makan saja Gak jadi pengadilan Karena tidak ada yang salah Ya kita makan-makan saja Itu yang terjadi Itu emang Heboh sekali Saya akan pasti tahu lah Dimana batasnya Untuk mengatakan sesuatu Jadi ada Dan Saya sudah tahu Dimana batasnya Karena itu saya katakan Apa yang saya katakan Tidak melampaui batas Dan karena itu Ketika saya diminta Harus minta maaf secara publik Apa yang mau saya katakan Mau minta maaf secara publik Gak ada yang sesuatu Yang saya katakan yang salah Susahnya waktu itu Kita belum ada videonya Belum Kayak sekarang Kalau ada pernyataan-pernyataan publik Langsung bisa diposting Di media sosial Dan orang bisa melihat sendiri Dimana Bagaimana videonya Mulai dari A sampai Z Belum ada UU ITE juga Kalau ada bisa kena juga Oh enggak Kalau saya tidak kena Orang itu yang Orang yang spin itu Dan membuat judul-judul besar Di koran Yang keliru Terbongkar gitu Andi melarangeng Mengatakan belum saatnya Orang makasar gitu Keliru dia Nah ini Bang Setelah pemilu itu 2009 Pak SBI terpilih lagi Kemenangannya sangat Dominan ya Gede sekali Dan demokrat Tembus 20% Waktu itu Dan itu kan Lebih besar daripada 21% 21% Lebih besar daripada PDIP hari ini Iya ya ya Iya kan Dan enggak setelah 1999 enggak ada lagi Yang kayak gitu Gitu kan Nah Setelah itu kan Bang Andi Jadi Menteri Menpora Menpora Kenapa Kenapa cuma Menpora gitu Bang Untuk level Levelan Petarung Kayak Bang Andi Itu garis tangan Itu garis tangan Saya bisa bilang Cuma menpora Karena track record Bang Anto Itu garis tangan Jadi Ya Begitulah Apa namanya Kalau saya sih Flexible Ditempatkan dimana saja Saya bisa Tapi Ya Pak SBM Menganggap Itu yang Posisi yang Terbaik Bagi saya Pada saat itu Dan Saya sih Memang Senangnya olahraga Waktu saya jadi Menpora Banyak kritik Ini malah rangeng Jadi menpora Apaan orang politik Ngerti apa Tentang olahraga Wih Saya bilang Ini orang-orang ini Lupa Atau mungkin Tidak tahu Waktu kecil Saya mau jadi Biombor Cita-cita saya itu Bukan jadi Menpora Bukan jadi Doktor Mau jadi Pemain tenis Menyamai Kira-kira sama Waktu itu Jagoannya adalah Biombor Maka sejak kecil Saya itu ikut Kejuaraan nasional Tenis Di Malang Tiap tahun Mewakili Sulawesi Selatan Mewakili Yogyakarta Waktu saya pindah Di Jogja sekolah Jadi Yayo Basuki Masih kecil Sama-sama saya Bertanding di Malang Dia di anak-anak Saya di waktu itu Di Taruna Di Remaja Tata Taruna Jadi Adik saya risal Juaraan nasional Malah Malah kemudian Masuragunan Jadi kami keluarga Olahragawan Waktu Waktu itu Jadi Olahraga Mengurus olahraga Kan dua hal yang berbeda Jadi Saya bilang begini Rupanya Tuhan Waktu itu Ketika SMA Ketika ikut Kejuaraan nasional Selalu kalah Di penyisihan Jadi Saya berpanting setir Ke sekolah Rupanya Tuhan Mungkin Dia tahu Bakat saya Tidak terlalu kuat Untuk jadi pemain nasional Maka dia suruh saya Ngurusi olahraga Sekarang Tapi sekarang juga Jadi atlet lagi nih Saya ikut Kejuaraan ITF Kompetisi ITF Seluruh dunia Untuk Senior Pemain senior Femain veteran 55 tahun ke atas Sekarang saya punya ranking dunia Karena TNS kan memang Olahraga yang bisa dimainin Sampai usia Sangat tua Lumayan Jadi Sekarang saya masuk Umur 55 Saya pernah Ranking 200-an dunia Untuk double Ranking 700-an Untuk single Saya pernah juara Di Thailand Pernah juara Pernah juara Di Thailand Pernah Di Singapura Pernah juara Pernah masuk semifinal Di Barcelona Pernah main Di Mana lagi Di China Saya pernah main di China Jadi Jadi Sekarang kembali jadi atlet lagi Cuma karena pandemi Tiba-tiba berhenti dulu nih Tapi rasanya sebentar lagi Mulai ikut lagi tour Kir kanan Tapi memang waktu itu Memang Gak nargetin apa-apa ya Memang Yaudah lah Bagi saya itu hidup Hidup mengalir Ya Dimana saja kita ditempatkan Dimana saja Kepesempatan untuk berkarya Gak saya dapat info-info Soalnya Makanya harus Ya salah Saya dulu jadi dosen di UNHAS Tiba-tiba Ketarik Dalam hidup Menuju Jakarta Bikin undang-undang Di Jakarta Lalu kemudian Masuk partai Kemudian Jadi jubir Kemudian Inilah Bagi saya Jalan hidup Ya begitu Itulah Dan Bagi saya Kita nikmati saja Masing-masing ada 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 senangnya Bang ada yang bilang Kayak begini Bang Bahwa Kemenpora itu adalah Kasir Ormas Gak juga Karena Sebenarnya Nunya sangat kecil Dia punya Kan banyaknya Hibah semua kan Oh Karena kan begini Olahragawan Kita harus kasih Misalnya Untuk Berbagai macam Kegiatan Pelatnasnya Ada segala macam Kejuaraan-kejuaraan Segala macam Dan seringkali Dalam bentuk Hibah pada waktu itu Karena Saya tidak tahu Karena mereka harus Di KONI Yang kemarin Jadi ribut Kan dana hibah Kepada KONI Dan KONI Ada juga Kita kasihkan Untuk KOI Dan mereka Yang menyelenggarakan Sendiri Pak Menpora Yang terakhir Yang masalah Persoalannya adalah Karena dana hibah Ke KONI Jadi Memang KONI Adalah pembina olahraga Secara teknisnya Dananya dari Kemempora Maka kemudian Diberikan ke sana Yang salah adalah Menerima Kickback Apa namanya Kasih Lalu ada tanda Terima kasih Kira-kira Itu yang salah Tapi kalau Mestinya tidak perlu Ada begitu itu Karena kan sudah jelas Peruntukannya Di KONI juga Harus jelas juga Sehingga tidak bisa Ada dimainkan Segala macam Saya tidak tahu Bagaimana mereka Melakukannya Tapi Yang jelas Bahwa memang Sebenarnya Dana untuk olahraga kita Sangat kecil Kalau Mau bicara tentang Olahraga Pendanaan olahraga Teman sayangnya Memang Ya Ketika Negara Lebih Mempertaskan Bidang-bidang Yang lain Dan sebagainya Ya tentu saja Olahraga biasanya Nomor sekian Cuma Tiap kali Kita ingin PSSI Juara Kita ingin Bulu tangkir Kita juara Kita ingin dapat Emas di Olimpiada Kita ingin Begini-begini Begitu Semua kita ingin Tetapi Ketika Untuk pendanaan Kita Tidak mampu Untuk memberikan Pendanaan Karena itu Kita harus membuat Protas-protas Dulu misalnya Ada hal-hal Yang Yang Semua minta dana Kepada pemerintah Tetapi Tidak mungkin Semua didanai oleh pemerintah Tentu harus ada Sponsor-sponsor Ya kita inginkan Sponsor-sponsor itu Waktu saya jadi Menteri Saya membuat Program Bapak angkat Dengan BUMN Jadi BUMN ini Misalnya kereta api Membiayai Angkat besi Bank ini Membiayai Olahraga ini Bulu tangkis Kalau tidak salah Bank Mandiri Lalu kemudian Panahan Dibiayai oleh Bank Atau BUMN yang ini lagi Sehingga Paling tidak Dari situ Bisa Kita mendapatkan Pendanaan yang lebih Berkelanjutan Tidak hanya dari negara Memang ada persoalan-persoalan Misalnya Dana CSR Dan ya CSR Tidak bisa digunakan Untuk Olahraga Karena tidak ada Dalam cantolannya Maka yang dilakukan Adalah dana promosi Saya inginkan Misalnya Sebenarnya Aspirasi dari teman-teman Semuanya Supaya Dana CSR Dari BUMN Juga bisa digunakan Untuk Olahraga Bukan hanya dana promosi Tapi promosi pun sudah Lumayan Artinya daripada BUMN Menggunakan Kasih berbagai macam Pihak-pihak lain Untuk promosi Kenapa tidak Misalnya Angkat Atil-atil kita Dan Dan cabang olahraga kita Yang mendapatkan Jadi bintang iklannya lah Atau jadi Apanyalah Kerjasama Dan segala macam Untuk membantu promosi Dari BUMN tersebut Cuma saya tidak tahu Apakah masih berlanjut Atau tidak Ini soal gaplek Sampai nulis buku Soal gaplek Ahli politik Soal gaplek Sampai nulis buku Soal gaplek Sampai Mengatakan gaplek Adalah permainan persatuan Di belakang tadi Saya lihat banyak meja-meja Ini buat apaan Bang? Buat gaplek Ini mau dimasukin ke Koni Jadi memang Salah satu hobi saya Adalah main gaplek Itu sejak Kapan? Wah sejak kecil Dan Kalau di Jogja Di waktu sekolah Tiap tahun dapat Handuk Baru Gara-gara Gara-gara menang gaplek Di kejuaraan RT RW Kalau 17 Agustusan Di Jogja Itu biasanya Ada kejuaraan macam-macam Salah satunya gaplek Kalau ada kejuaraan gaplek Misalnya dapat handuk baru Begini Gaplek ini Adalah Dianggap Olahraga kampungan Ya Makanya Ya Agak second class lah Dibanding misalnya Catur dan Bridge Bridge sudah masuk Masuk Anu loh Pond Dan SEA Games juga ada ASEAN Games juga ada Pak Bambang menang Makanya Kenapa gaplek ini dianggap Olahraga kampungan Olahraga otak kampungan Karena gak bisa ditulis Gak ada notasinya Maka tidak bisa direkonstruksi ulang Gak bisa dianalisis Dan tidak ada teorinya Maka Kemudian Saya berinisiatif Untuk menciptakan Notasi gaplek Dan kemudian Membuat buku gaplek Ah sebentar lagi Sekarang lagi di layout nih Itu beneran Teknik gaplek Oh iya Teknik gaplek Kayak jarum Apa Kayak jarum Namanya ini Catur Iya Jadi nanti Saya bisa bikin kolom-kolom gaplek Di koran Kalau mau Nanti di Di media sosial juga bisa Jadi Kita bisa Bermain gaplek Bisa melakukan rekonstruksi Terhadap gaplek Karena bisa ditulis Notasinya inilah Makanya saya menciptakan Notasi gaplek Gabungan antara Notasi bridge Dengan notasi catur Sehingga Setiap permainan gaplek Bisa ditulis Maka Bisa dibikinkan buku Ini buku yang pertama kali Ada Notasi gaplek di dunia Buku Buku Domino ini Permainannya juga dikenal Di seluruh dunia Tapi belum ada Tapi belum ada Notasinya Ada beberapa buku gaplek Ditulis di dunia Tapi dia menggunakan gambar Sehingga repot Maka Dengan notasi ini Kita bisa membuat Apa namanya Menuliskannya Dan melakukan rekonstruksi Membuat analisis Dan membuat teorinya Nah sebentar lagi Kalau udah Kalau udah Jadi Kita bikin peluncuran buku Tentang gaplek Sambil pertandingan gaplek Cuma memang lagi pandemi Agak susah Ini sebelum pandemi Emang rame ya Belakang sini Kalau sebelum pandemi Di rumah saya Tempat kumpul Main gaplek Jadi sekarang ini Di macarakat Ada komunitas-komunitas gaplek Misalnya di dekat sini Ada komunitas gaplek Cipayung Di Partai Demokrat Juga ada komunitas gapleknya Lagi-lagi Di KKSS Kelukuran keluarga Sulawesi Selatan Orang Sulawesi Selatan Ini pemain gaplek semua Jadi banyak yang Punya komunitas gaplek Tapi juga komunitas Saya jalan kemana-mana Di Medan Di Palembang Di Tarakan Di Balikpapan Oh Sampai di Maluku Ada komunitas-komunitas gaplek Di Selatan Belum di Jawa Di Jawa 17 Agustusan Mesti ada main gaplek Kalau enggak-enggak sah Kalau enggak-enggak sah 17 Agustus itu Maka Maka Ini komunitas-komunitas gaplek ini Ya cuma karena Tidak ada bukunya Semua otodidak saja semua Jadi tiap kali Berargumen Bagaimana teknik Yang benar Dan itu beda wilayah Beda Oh beda sistem juga Peraturannya Macam-macam semuanya Nah Di dalam buku itu Kita jelaskan semua Bagaimana tipe-tipe Permainan gaplek Apa namanya Teori-teorinya Pembukaannya Permainan-pembukaan Pembukaan Tengah Dan kemudian Pembukaan Dan kemudian Itu serius 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 Tunggu tanggal mainnya Ini pertanyaan terakhir bang Mantap Bahwa Saya waktu itu Lihat abang di TV CNN Kalau saya Oh rame Grup WA Di mana-mana Apa Bilangnya Captionnya I'm back Rame di mana-mana tuh Nah kalau Donald Trump Itu kan nulis buku The Art of Comeback Bagi bang Anto sendiri Apa itu comeback Kalau saya sih Hidup ini mengalir aja Dalam arti bahwa Kadang-kadang Nah hidup Naik dan turun Dan kemudian Merliku-liku Sehingga Sekarang ini Ya Saya gak mau bilang comeback Karena bagi saya Hidup mengalir Jadi Sekarang dapat peran-peran Yang mungkin berbeda dengan dulu Tetapi mungkin secara publik Mulai tampil kembali di publik Dalam arti Ya di televisi Ikut diskusi Berdebat Tapi Dan sebagian Termasuk podcast ini Karena bagi saya Ya Ini bagian dari kita sharing Saya keilmuan Kadang-kadang saya mulai mengajar juga Sekarang ini Mengajar di S3 Dan Di mana? Ngajar di mana? Ngajar di setialan Ada program dokter baru Namanya dokter Dokter terapan Public administration Ya Jadi sambil saya Sharing ilmu Juga bagi saya Juga kalau diskusi Juga sharing ilmu Pada dasarnya Dan Tapi saya juga aktif Di Partai Demokrat Dan karena itu Sekali-sekali sebagai Kader senior Partai Demokrat Muncul juga sebagai Ya untuk Menyampaikan pendapat Atau Pikiran-pikiran dari Kader-kader Partai Demokrat Ataupun paling tidak Bari diri saya sendiri Oke Memang Ya Mengambil posisi baru ya Comeback ini Ya paling tidak Bagi saya ini Comeback Tapi kalau saya Hikmanya adalah Begini Politik itu Jangan dianggap Sebagai Apa ya Sebagai sebuah Kehidupan Bagian dari kehidupan Dimensi kehidupan Yang harus Melingkupi semua Justru sekarang ini Kita harus melihat Politik sebagai Cuma salah satu Dari dimensi kehidupan Dimensi kehidupan Begitu kaya Ada dimensi ketetanggaan Ada dimensi romantisme Ada dimensi sastra Ada dimensi ekonomi Ada dimensi macam-macam Yang Tidak bisa Kita menganggap Politik Kemudian membuat Mendominasi seluruh Dimensi tersebut Dengan begitu Kita melihat Lebih santai Dengan politik Tidak harus Karena politik Kita harus Perang Atau Berkonflik Kita bisa berbeda Pandangan dalam politik Tapi kita bisa Minim kopi sama-sama Kita warga negara Sama-sama Kita tetangga mungkin Kita teman bermain Barangkali Kenapa harus Menganggap Kalau perbedaan dalam politik Lalu membuat kita Berbeda semuanya Begitu beda Pilihan politik kita beda Maka Kita tidak bisa ketemu Inilah Sikap-sikap Yang Saya orang politik Tapi justru saya ingin Melihatnya semacam itu Karena itu hidup saya Merasa lebih kaya Daripada orang yang Tiap kali melihat politik Dan melihat Semuanya diukur Dari sisi politik itu sendiri Saya lagi membuat Di belakang rumah saya Apa namanya Aquaponics Jadi ada Pelihara ikan Sambil ada Udang disitu Sambil sayurannya Jadi pakai Air saja Bagi saya Itulah yang Salah satu sumber Kebahagiaan Saya mengajar Main tenis Main gaple Itulah Hidup Saya Kita kan berusaha Masing-masing warga negara ini Kalau di Amerika Negara punya tugas Kewajiban negara itu Adalah Memberikan ruang Bagi setiap warga negara Untuk The pursuit Of happiness Mengejar Kebahagiaan Masing-masing Karena itu Maha adalah kita Memperkai hidup kita Dengan mencari kebahagiaan Dari berbagai macam bidang Jangan hanya mengukurnya Dari politik saja Dengan begitu Hidup jadi kaya Kapan-kapan ke sini Kita makan ikan Di belakang rumah saya Cuma di belakang rumah Kecilan saja Tapi itu mungkin Salah satu sumber Kebahagiaan saya nantinya Tapi dari politik Tetap dong Politik tetap Tidak bisa lepas Tapi jangan Dia melingkupi Semua kehidupan itu sendiri Sehingga Tidak ada lagi kehidupan lain Selain kehidupan politik itu sendiri No Gak bisa begitu Kalau saya di Saya kan orang Bukit Tinggi Bang Dulu waktu saya SMP SMA Ada teman saya Namanya Andi Pasti dipanggilnya Andi Malarangeng Saking Nama Abang Dari mana-mana Alhamdulillah Ada tiap orang Namanya Andi Dipanggilnya Di Malarangeng Ada apa lagi Kalau berkumpul Jadi menpora Kalau berkumpul Terima kasih banyak The one and only Bang Andi Terima kasih Dan Saya merasa Banyak banget Dapat insight hari ini Terima kasih Semoga Kita ada waktu lagi Untuk berbagi Bang Andi Di Total Politik Lain kali sambil makan ikan Sampai jumpa lagi Di Total Politik Berikutnya Produced by Total Politik And powered by Haluan.co Terima kasih